Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah, pahlawan baru Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Indonesia mencatatkan sejarah baru di dunia olahraga dengan meraih. Dua medali emas dalam satu gelaran Olimpiade. Prestasi gemilang ini diraih oleh dua atlet muda yang sukses. Mengarungkan nama bangsa di kancah internasional. Fedrik Leonardo, seorang atlet panjat tebing. Menjadi yang pertama menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Prestasi ini tentu tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari latihan keras dan dedikasi tinggi yang dia tunjukkan selama bertahun-tahun. Fedrik berhasil menunjukkan kemampuan luar biasa dengan mengalahkan lawang-lawannya di cabang olahraga yang penuh tantangan ini. Tak lama setelah itu, giliran Rizky Juniansyah, atlet angkat besi muda Indonesia, yang menorehkan sejarah baru. Rizky berhasil menjadi lifter Indonesia pertama yang meraih emas di Olimpiade. Sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, cabur angkat besi selalu meraih medali perak. Dan sekarang Rizky telah mengubah itu menjadi emas. Keberhasilan ini semakin membanggakan karena Rizky mampu mengatasi tekanan besar di panggung terbesar dunia tersebut. Membuktikan bahwa atlet Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Berita ini dibacakan. Oleh Edmang.Limbong Like dan subscribe YouTube kami. Maka Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan lebih murah. Dan lebih efektif di videotron kami.